Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seri-seri sekalian, teman-teman sekalian Selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Nidha Fadlan Dalam kanal Youtube Cinta Manuskrip Nusantara Sebelum kita membahas lebih dalam materi kali ini Mari kita subscribe dulu Bagi yang belum Cinta Manuskrip Nusantara Supaya Jika teman-teman mendapatkan pengingat Jika ada video-video baru yang baru saja saya unggah Baik, terima kasih teman-teman sekalian Pada kali ini Saya ingin mengulas tentang Beberapa hal yang terkait dengan Manuskrip Nusantara dan tradisi intelektualisme Islam Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh Saya kira ada baiknya Saya Menyinggung dulu Untuk membedakan antara manuskrip dengan teks Saya kira ini dua hal yang penting Yang terkadang beberapa diantara kita juga keliru Untuk membedakan antara Dua istilah ini Yaitu manuskrip dengan teks Nah, dibarkan di sini ada Ada sebuah gambar yang mewakili dari manuskrip Ini di dalam dua tampilan ini Di dalam satu gambar ini Ada dua elemen yang berbeda Yaitu manuskrip dengan teks Nah, yang pertama Yaitu yang saya beri garis warna merah ini Yaitu adalah disebut dengan naskah Naskah atau manuskrip Itu didefinisikan sebagai bahan fisiknya Jadi fisiknya itu namanya manuskrip Nah, ini menjadi alas daripada penulisan sebuah naskah kuno Nah, ini bidang keilmuannya Dia khusus Yaitu ilmu tentang penaskahan Tentang fisiknya Tentang sejarah fisik Daripada manuskrip itu sendiri Nah, ini ilmunya namanya ilmu kodikologi Nah, unsur yang kedua Yang saya beri tanda warna biru ini Yaitu adalah disebut dengan teks Teks itu adalah kandungan informasi yang dituliskan di atas naskah itu Nah, ilmu yang bisa mendekatinya Yaitu adalah ilmu filologi Jadi, ilmu filologi itu adalah ilmu tentang Ilmu yang memungkaji tentang teks yang ada di dalam naskah Nah, di video sebelumnya Saya sudah pernah menyinggung bahwa Filologi itu secara khusus Yaitu ilmu yang difokuskan untuk merekonstruksi teks Jadi, kalau ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan, dan sebagainya Di dalam teks-teks yang ada di dalam manuskrip Nusantara Atau di dalam manuskrip Itu digunakan ilmu filologi Nah, sampai sini jangan keliru lagi ya Membedakan antara manuskrip dengan teks Nah, sekarang Ada tiga kata kunci penting Yang harus kita pegang Dalam memahami naskah kuno Jadi, video kali ini kita akan fokus pada fisiknya Naskah kuno itu seperti apa sih bentuknya Dan juga nanti di akhir kita juga singgung Bagaimana kemudian kita melihat tradisi tulis Dalam konteks pernaskahan Islam Nah, ada tiga kata kunci penting Yang harus kita pegang Untuk memahami istilah daripada naskah kuno atau manuskrip Tadi kita sudah sepakat ya bahwa Manuskrip itu adalah fisiknya Nah, tiga kata kunci ini Adalah untuk memahami Definisi daripada naskah kuno itu sendiri Yang pertama adalah tulisan tangan Jadi, semua yang disebut dengan manuskrip Atau naskah kuno Itu adalah tulisan tangan Nah, jadi kalau Yang kedua Masuk bukan cetakan Artinya kalau dia dicetak Walaupun tulisan tangan Tapi dia dicetak Maka itu bukan naskah kuno lagi Apalagi dia jelas-jelas Naskahnya diketik Nah, ini dua kata kunci yang pertama Nah, yang ketiga Naskah kuno ini adalah rekaman masa silam Artinya ditulis di zaman dulu Nah, jadi Anda bisa bayangkan Ya, jadi manusia itu Manusia itu punya kecenderungan untuk Apa namanya Untuk memperkuat intelektualisme dirinya Terutama dalam merekam informasi Dan juga menyampaikannya kepada orang lain Zaman dulu Manusia ketika dia ingin merekam memorinya Dan sebagainya Dia menyampaikannya dengan cara Menyampaikan informasi itu dengan cara Oral tradition Yaitu tradisi lisan Nah, ketika manusia kemudian menyadari Keterbatasan akan memori yang Harusnya dia simpan itu Maka kemudian manusia mencari teknologi yang lain itu Kemudian menemukan teknologi menulis Nah, menulis ini kan bertahap juga Pada awalnya menulis di atas prasasti Kemudian manusia berkembang lagi Cara berfikirnya, teknologinya Mereka kemudian menemukan Bisa menulis di atas manuskrip Nah, kemudian terus Sampai era manuskrip itu berakhir Kemudian masuk ke era Era cetak Era cetak kemudian terus berjalan sampai saat ini Kemudian ditemukan era digital Bagaimana manusia menyimpan memorinya Sekarang sudah tidak lagi Hanya di dalam tulisan Tapi manusia zaman sekarang sudah menyimpannya Di berbagi gadget-gadget Di bagai perangkat-perangkat yang canggih-canggih itu Dari dulu zamannya Diskette Flash disk Sampai sekarang Disimpan Cloud Cloud Nah, itu tiga kata kunci penting Nah, jadi Tadi saya sudah menyinggung bahwa manuskrip itu adalah rekaman masa silam Silam apa sih? Ini kan terkait dengan istilah waktu ya Nah, Adam Gacek Memberikan batasan Walaupun sesungguh ini debatable juga ya Jadi, kalau menurut Adam Gacek Dalam bukunya Dia membatasi bahwa Semua hal yang disebut dengan manuskrip Itu adalah tulisan-tulisan tangan Yang ditulis dengan manual Tradisi manual Tapi ditulis pada periode sebelum before printing Jadi, sebelum periode cetak Nah, periode cetak itu artinya ketika mesin cetak itu mulai ditemukan di dunia dan kemudian dipakai Nah, ini tentu batasan-batasan yang juga menarik untuk didiskusikan Karena era printing di setiap tradisi, setiap negara sebutlah begitu Itu kan berbeda-beda era masuknya Contoh misalnya ketika di Eropa itu abad ke 15-16 itu sudah mulai masuk era cetak Itu kan abad 15-16 itu di Nusantara itu kan baru mulai tradisi tulis yang masif Dan kemudian baru berakhir era itu ketika masuk pada awal abad ke 20 Atau waktu itu ada sejarah kolonialisme di sana yang membawa tradisi-tradisi cetak itu Nah, kemudian pada era cetak itu Nah, sebelum manusia memasuki era printing era Nah, lalu pertanyaannya manusia menulis itu seperti apa, pakai apa Nah, ini adalah yang akan menjadi bahasan kita Saya akan menunjukkan beberapa contoh Nah, saya contoh-contoh ini saya sampaikan karena Dalam beberapa hal saya terlibat dalam program pelestarian manuskrip Asia Tenggara Dalam program DREAMC, yaitu Digital Repository of Endangered and Affected Manuskrip Sotis Asia Yang digagas oleh PPIM, UIN Jakarta dan Center for Study of Manuskrip Culture di University of Hamburg, Jerman Atas dukungan dari Arcadia Foundation di Inggris Nah, ini kita bisa masuk ke website-nya Dreamc.co Nah, disini tersedia banyak sekali manuskrip yang bisa kita baca Nah, tapi fokus pada video kali ini kita akan melihat Kita akan melihat Apa Kita akan melihat bahan-bahannya Jenisnya seperti apa sih manusia-manuskrip yang ditulis oleh Masyarakat manusia di zaman dulu Nah, ini tadi Klik repository, kemudian klik manuskrip Nah, disini ada writing support Contoh yang pertama adalah ditulis di atas kertas Eropa European Paper Nah, klik search Disini ada beberapa naskah yang ditulis di atas kertas Eropa Ini dari daerah kuningan Jawa Barat Juga ada dari daerah bau-bau di Sulawesi Tenggara Nah, ini kita klik nyalakan salah satunya Nah, ini adalah Kita tunggu Nah, ini adalah beberapa contoh manuskrip yang ditulis di atas kertas Eropa Nah, kertas Eropa ini artinya kertasnya berasal dari Eropa Dibuat oleh bangsa Eropa Nah, ini beberapa identitasnya Dibuat di writing supportnya adalah European Paper Nah, kemudian Kertas Eropa itu Kertas yang dibawa oleh bangsa Eropa Nah, disini ada beberapa hal yang bisa saya tunjukkan Nah, ini Ini contoh ketika kami turun ke lapangan ke daerah Minangkabau Ada Kertas Di sebuah surau ini ditulis di atas kertas Eropa Nah, kemudian Ada lagi yang lainnya Yang ini adalah Sebuah manuskrip yang saya baca waktu di perpustakaan di Soas di London Ini juga dibuat di atas kertas Eropa Ini dari Indonesia dan Nusantara Nah, yang menjadi ciri khas kertas Eropa itu Dia unik kertasnya Ada teknologi yang disematkan di sana Disini ada Kalau kita terawang ke cahaya Ada Garis-garis ya Ada garis-garis Ini garis tebal Kemudian ada garis tipis Kemudian ada Identitas ini Ini namanya watermark dan countermark Nah, ini bagian sini adalah Watermark Nah, ini adalah countermark Nah, nanti kita akan Singgung juga di beberapa video yang lain Ini watermark ini adalah penanda Terkait dengan produksi daripada manuskrip Nah, kemudian yang lainnya adalah Ada juga Manuskrip yang berbahan deluang Deluang itu adalah kulit kayu atau mulberry paper Ini adalah saat Kami penelitian digitalisasi di daerah Indramayu Kita menemukan sebuah naskah yang ditulis di atas Kertas deluang Kertas tradisional dari masyarakat Nusantara Masyarakat kita Ini panjangnya sekitar 6,1 meter Isinya tentang silsila Kemudian ada lagi Ini adalah naskah deluang Yang saya baca di perpustakaan Perpustakaan Bridge Library di London Ini ciri khas daripada Deluang Deluang itu kan kulit kayu Jadi karena di kulit kayu itu Kalau kita lihat Syarat-syarat sama Itu ada syarat-syarat kayunya Ya, beda dengan tadi Kertas Eropa ya Kita bisa Anda bisa bandingkan Nah, kemudian yang lain Nah, ini juga Deluang ini Saya ambil gambar dari Perpustakaan nasional Ketika kertas deluang ini Belum ditulisi ya Nah, ini beberapa Informasi yang bisa Anda baca Kemudian Nah, ini Kalau ini adalah mulberry paper Atau deluang Dari kolega kami Di Thailand Ini panjang Panjang sekali Dan menariknya ini Dilipat Di turun yang menggunakan Asara lokal di sana Kemudian ini Kalau ini adalah Kitab Sabiril Muhtadin Waktu itu Saya menyempatkan diri Untuk berkunjung ke daerah Banjarmasin Dimana di sana Bertemu dengan Keluarga keturunan Dari Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Betunjukkan Naskahnya sangat besar Kita bisa lihat Terasi antara tangan Dengan Dengan kertasnya Ini juga Kertas deluang Ini Sabil Muhtadin Kita bisa muhtadin Kemudian bahan yang lain Yaitu Ada yang namanya Gebang Gebang ini Gebang ini Adalah Kertas yang menjadi ciri khas Dari Tradisi tulis Pada era Jawa kuno Sunda kuno Jadi ketika Sebuah naskah Sebuah tulisan Ditulis di atas Alas Naskah tertentu Itu bisa menunjukkan Asal usul Naskah tersebut Ditulis Oleh siapa Kemudian ditulis oleh Orang mana Dan ditulis pada Abad keberapa Kita bisa menunjukkan Nah ini Gebang ini Biasanya Dihasilkan dari Masa periode Jawa kuno Atau Sunda kuno Nah Kemudian Ada lagi Misalnya yang lainnya Adalah Ini kertas biasa Ini Ini adalah Kertas Yang Naskah yang ditulis Di awal-awal Abad ke-20 Oleh Pangeran Madrais Pangeran Madrais ini Dia adalah Pimpinan Daripada Sebuah Aliran Panghayat Namanya Pase Banteri Pancatunggal Yang Berdomisili Di daerah Kuningan Jawa Barat Nah ini Kemudian Nah ini Masih dari Pase Banteri Pancatunggal Dia selain punya Ini aksaranya Adalah aksara Pagon Aksara Pagon Itu aksara Jawa Atau Sunda Yang Aksara Arab Yang ditulis Tapi dia berbahasa Jawa Atau Sunda Nah kalau ini Dia selain aksara Yang tadi Pagon Dia juga menulis Dengan aksara Sunda Tapi dimodifikasi Ini Pembacanya Sudah tinggal Sedikit Hanya tinggal Dua orang Jadi kalau Dua orang ini Sudah tidak ada Maka Sudah Putus Generasinya Untuk yang bisa Membaca Maka itu Itulah kenapa Ilmu Filologi Kodikologi Itu penting Untuk Dikaji Dikati Yang lain Ini adalah Hasil Penelitian kita Di Di Makassar Kami menemukan Beberapa Manuskrip Di Seorang pemilik Ber Berketurunan Tionghoa Jadi Kakek Moyangnya Pernah menulis Ini ceritanya Tentang Degi Kuan Ilmu Tapi ditulis Dengan Menggunakan Aksara Aksara Lontara Lontara itu Berasal dari Masyarakat Kegis Ini kan menarik Ceritanya tentang Budayaan Cina Tapi dituliskan Dengan Menggunakan Aksara Lokal Jadi ini Menujukan bahwa Betapa Budayaan Cina Dengan Nusantara ini Sangat Dekat Dulu ya Nah kemudian Ada Ini kertas Cina Tadi sudah Inggris Masih dari Perusahaan Nasional Ini informasinya Ini kertas Cina Informasinya Kita bisa Baca Kemudian Jenis Naskah Yang lain Adalah Kertas Eropa Nah Tadi sudah Kita singgung Kemudian Ini ada Kulit Alim Nah kulit Alim Ini juga unik Tadi saya sudah Menyinggung Bahwa manuskrip Itu Manuskrip Itu bisa Menunjukkan Asal Dimana Tempatnya Dia diproduksi Nah ini Kertas Alim Ini Ini ada Laklak Ini Ini adalah Tradisi Tulis dari Masyarakat Batak Ini adalah Buku Lipat Buku Lipat Yang disebut Dengan Pustaha Ini rata-rata Isinya adalah Tentang Jimat Atau Mantra-mantra Ada Sebuah artikel Menarik Membahas Tentang ini Silahkan Dibaca Terbit Di Jurnal Baidrahan Di Leiden Belanda Nah Yang lain Yang terakhir Itu ada Naskah Yang berbentuk Lontar Ini Waktu kami Turun ke lapangan Di Indramayu Ini Di kotak Ini Adalah Naskah Lontar Jadi Lontar Itu adalah Sejenis Palem-paleman Satu Marga Dengan Kelapa Mungkin Teman-teman Sering Mendengar Buah Lontar Buah Diminum Daun Ini Oleh Masyarakat Sejak Lama Itu Ditulis Nah Ini Biasanya Di Nusantara Sering Kali Lontar Ditemukan Dalam Tradisi Tulis Masyarakat Sunda Masyarakat Jawa Juga Bali Dan Lombok Ini Lontar Yang lain Nah Ini Masih Dari Indramayu Ini Yang tadi Naskah Yang panjang Satu Gulungan Gitu Dan Ini Yang kita Lihat Ini Isinya Adalah Ini Adalah Isinya Ini Ini adalah Naskah Naskah Lontar Masyarakat Indramayu Biasa Menyebutnya Dengan Book Namanya Book Itu Ada Tradisi Menarik Yang Berasal Dari Book Ini Jadi Book Itu Setiap Kali Pergantian Kepala Desa Setempat Itu Selalu Ada Ada Ritual Penyerahan Ini Penyerahan Book Ini Yang Dibuntel Ini Itu Tidak Semua Hampir Semua Orang Di Zaman Tidak Ada Yang Pernah Tahu Isinya Apa Karena Apa Karena Barang Saka Membukanya Maka Dia Akan Terkena Sial Jadi Tidak Ada Seorang Pun Yang Pernah Membuka Buntelan Ini Ternyata Isinya Adalah Naskah Naskah Yang Ditulis Di Atas Dengan Lontar Ditulis Dengan Asara Jawa Isinya Book Itu Ternyata Degan Saya Adalah Ini Bersal Dari Bahasa Bahasa Eropa Book Buku 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 Isinya Data Data Masyarakat Jadi Ini Simbolik Ketika Orang Menyerahkan Kepala Desa Yang Lama Menyerahkan Dari Yang Baru Itu Simbol Penyerahan Kekuasaan Nah Ini Yang Lain Ini Dari Dari Thailand Ini Kain Kain Ini Isinya Adalah Naskah Di Atas Daun Lontar Ini Tempat Ini Tempat Itu Adalah Di Atas Atap Sebuah Rumah Ini Di Kotak Kotak Ini Isinya Ratusan Manusir Nah Ini Isinya Tempat Tempat Yang Lain Dan Ini Adalah Kita Bisa Baca Ini Dari Perusahaan Nasional Informasi Tentang Daun Lontar Nah Itu Nah Itu Adalah Bagaimana Masyarakat Nusantara Ternyata Sudah Mengenal Tulisan Sejak Lama Jadi Masyarakat Nusantara Ini Sudah Maju Kalau Ide Indikator Dari Kemajuan Sebuah Bangsa Itu Adalah Tradisi Literasinya Maka Masyarakat Nusantara Sudah Sejak Lama Sejak Abad Keempat Sudah Dikenal Indonesia Ini Sudah Dinyatakan Masuk Dari Zaman Prasejarah Ke Zaman Sejarah Ditemukan Prasasti Dikutai Terus Kemudian Berjalan Bertransformasi Menjadi Menulis Diatas Manuskrip Lalu Pertanyaannya Apa sih Sampai saat ini Apa manuskrip Melayu tertua Ini Sampai saat ini Manuskrip Melayu tertua Masih Dipegang Rekornya Oleh Kita Undang-Undang Tanjung Tanah Dikeliti oleh Uli Kozok Seorang Sarjana Dari University of Hawaii Juga Bekerjasama Dengan Para Peneliti Dari Indonesia Ada Selesnya Dari Masyarakat Penasaran Nusantara Atau Manasa Ini Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Ini Ditemukan Di Kerinci Jambi Ditulis Dalam Bahasa Sekerta Ini Bahasa Sekerta Kita Bisa Baca Atau Tidak Ini Fungsinya Ilmu Filologi Di Disini Nah Ditulis Dengan Bahasa Sekerta Sekarang Tidak Ada Lagi Penuturnya Kemudian Menggunakan Aksara Pasca Palawa Nah Ini Kuat Tugaan Sudah Lama Sekali Itu Karena Ini Aksaranya Pasca Palawa Sudah Tidak Ada Lagi Orang Yang Bisa Membacanya Nah Supaya Memastikan Usia Naskah Ini Kemudian Sample Daripada Potongan Daripada Manus Ini Dibawa Untuk Dilakukan Uji Radiokarbon Dilakukan Uji Biologis Terhadap Potongan Nuskrip Itu Dan Akhirnya Dipastikan Bahwa manusia Ini Diduga Ditulis Berasal Dari Abad Ke-14 Tahun 1300 Kita Bayangkan Usianya Sudah Berapa Sekarang 2020 Sudah Hampir Hampir 700 Tahun Ini Sudah Sangat Sangat Lama Sekali Dan Ini Dikeluarkan Di Era Kerajaan Melaju Kuno Kerajaan Dar Mas Raya Ini Ditemukan Di Daerah Krimsi Jambi Pertanyaannya Gimana Manuskrip Itu Dibuat Dihasilkan Manuskrip Dihasilkan Di Berbagai Tempat Kalau Di Nusantara Manuskrip Dibuat Kalau Kita Di Sebuah Daerah Ada Istana Sultan Atau Kerajaan Itu Hampir Bisa Dipastikan Disitu Ada Tradisi Tulisnya Itu Hampir Bisa Dipastikan Aceh Cirebon Palembang Buton Ternate Yogyakarta Solo Itu Hampir Semua Kerajaan Itu Punya Tradisi Tulis Dan Disitu Manuskrip Biasanya Ditemukan Selain Itu Ada Di Lembaga Pendidikan Terutama Islam Tradisional Pesantren Pesantren Tua-tua Itu Biasanya Mereka Punya Manuskrip Pesantren Buntat Cirebon Kemudian Pesantren Di Jombang Pesantren Di Tema Sepacitan Di Gesik Itu Banyak Sekali Terutama Surau Ini Surau Itu Adalah Sebuah Jenis Pesantren Yang Ada Di Daerah Minangkabau Di Sumatera Barat Itu Itu Banyak Sekali Manuskrip Yang berada Di Sana Terakhir Kami Melalui Program Dreamsy Mendigitalisasi Sekitar 80-an Manuskrip Di Sana Menghasilkan Sekitar 8000 Halaman Dayah Dayah Juga 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 Naskah Juga Bisa Ditemukan Di Perkantoran Lama Ini Ada Algeminis Kertarie Algeminis Kertarie Ini Adalah Perkantoran Pada era Kolonial Belanda Di Jakarta Kemudian Yang Tidak Kalah Banyak Manuskrip Itu Ya Diproduksi Oleh Masyarakat Ya Tidak Terlepas Dari Kelembagaan Yang Tadi Sudah Sebutkan Di Masyarakat Kalau Anda Baca Disertasinya Dokter Tiff Van Derming Dia Meneliti Naskah Puspak Kremah Dari Lombok Ya Itu Puspak Kremah Itu Hampir Semua Rumah Di Lombok Itu Punya Naskah Puspak Kremah Namanya Nah Ini Menunjukkan Bagaimana Masyarakat Kita Sejak Lama Sudah Malkadisi Nah Lalu Bagaimana Dengan Tradisi Intelektualisme Islam Tradisi Tulis Menunjukkan Intelektualitas Bagaimana Dengan Tradisi Intelektualisme Islam Dalam Islam Tradisi Tulis Sudah Dikenal Sejak Lama Sudah Sejak Lama Bahkan Ayat Pertama Yang Turun Itu Pada Nabi Muhammad Itu Perintah Untuk Melakukan Literasi Tradisi Tulis Membaca Intelektualitas Dan Sebagainya Nah Yang Ingin Saya Singgung Dari Bagian Yang Sangat Terlupa Itu Ada Satu Tradisi Unik Yang Saya Kira Untuk Masyarakat Pesantren Sangat Mengenal Tradisi Matan Sara Dan Hasia Jadi Matan Itu Teks Utamanya Teks Utama Yang Ditulis Oleh Seseorang Kemudian Teks Itu Setelah Dia Beredar Secara Luas Kemudian Diajarkan Kepada Masyarakat Terbentuk Melalui Proses Belajar Mengajar Nah Kemudian Ada Seorang Yang Ingin Melakukan Memperjelas Isi Daripada Penjelasan Dari Matan Itu Atau Mungkin Mekritik Dan Sebagainya Itu Maka Muncullah Versi Penjelasan Daripada Matan Itu Namanya Adalah Syarah Syarah Itu Artinya Adalah Hasia Nah Hasia Juga Kemudian Ditulis Biasanya Hasia Lebih Tebal Syarah Lebih Tebal Daripada Matan Nah Dia Ditulis Kemudian Diajarkan Lagi Dalam Sebuah Tradisi Keilungan Kemudian Ada Orang Yang Ingin Memperjelas Lagi Syarah Tadi Kemudian Mementarinya Mekritik Biasanya Itu Disebut Hasilnya Adalah Hasia Nah Dalam Terisi Pesantre Ini Sudah Sangat Populer Contohnya Ada Matan Akhya Iblomalik Tentang Kaidah Tata Bahasa Arab Arabic Grammar Itu Matan Akhya Iblomalik Yang Seribu Nazum Seribu Bait Puisi Itu Itu kan Kalau Puisi Itu Tidak Mudah Untuk Memahami Puisi Sehingga Seorang Pengarang Yang Nama Iblomalik Dia Ingin Memuliskan Ingin Memberikan Penjelasan Pada Masyarakat Yang Lebih Umum Untuk Bisa Memahami Apa Yang Disampaikan Oleh Puisi Puisinya Iblomalik Nah Ini Dihasilkan Namanya Syarah Iblomalik Nah Ternyata Apa Yang Disampaikan Oleh Iblomalik Dalam Syarahnya Itu Juga Tidak Ada Beberapa Mungkin Yang Harus Diperjelas Sehingga Muncullah Seorang Namanya Imam Al-Hudori Dia Membuat Hasiyah Yang Namanya Hasiyah Ul-Hudori Contoh Yang Lain Adalah Dalam Kitab Fikih Itu Ada Kitab Matan Yang Namanya Matan Takrib Matan Takrib Itu Karangan Syabu Suja Nah Syabu Suja Ini Menulis Kitab Takrib Nah Disini Sederhana Saja Saya Contohkan Misalnya Air Yang Boleh Untuk Menyejikan Ada Tujuh Yaitu Air Langit Air Laut Air Sungai Air Sumber Air Sumber Air Salju Dan Air Embun Untuk Beberapa Orang Tertentu Ini Terlalu Sederhana Kemudian Ada Seorang Pengarang Lain Yang Nama Ibn Qas Balag Asih Dia Kemudian Membaca Kitab Takrib Dan Dia Merasa Memperjelas Apa Yang Pernah Dituliskan Abu Suja Sehingga Dia Mengarang Kitab Satu Kurib Mul Mujib Fisar Takrib Jadi Dia Memperjelas Ketika Abu Suja Bilang Air Yang Boleh Boleh Ini Maksudnya Apa Boleh Ini Maksudnya Sah 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 Untuk Menyucikan Biasanya Yang Di Luar Kurung Sarah Kemudian Disini Ada Tujuh Air Langit Air Langit Apa Artinya Air Terjun Dari Langit Maksudnya Air Yang Turun Dari Langit Itu Hujan Air Laut Air Asin Nah Ternyata Apa Yang Disampaikan Oleh Ibn Qasim Al-Faji Dalam Fatul Kurib Mul Mujib Kemudian Dia Rasa Perlu Untuk Mengembangkannya Lebih Dalam Lagi Sehingga Syah Ibrahim Al-Bajuri Mengarang Sebuah Khasiyah Namanya Khasiyah Al-Bajuri Dia Kemudian Mengembangkan Lagi Apa Yang Sudah Diberikan Oleh Ibn Qasim Al-Khaji Nah Bagaimana Dengan Tradisi Syarah Matan Dan Hasi Yang Diberi Santara Ternyata Kita Juga Bisa Menemukan Ini Salah Satu Contoh Dari Penelitian Kami Di TTIM UIN Jakarta Kami Membuat Ratesaurus Berdasarkan Dengan Kementerian Agama Dan Masyarakat Masyarakat Santara Mendata Manuskrip Manuskrip Islam Di Indonesia Yang Sudah Pernah Dikrit Orang Atau Belum Nah Ini Kami Kumpulkan Dalam Konteks Syarah Matan Hasi Ternyata Masyarakat Nusantara Juga Punya Tradisi Ini Ini Contohnya Adalah Hasi Dalam Kitab Al-Anbah Firo Bila Ilahi Allah Jadi Tidak Hanya Arab Tapi Ini Hasi Ini Ditulis Dalam Bahasa Melayu Aksaranya Pun Jauh Dikarang Oleh Syekh Yusuf Al-Makasar Nah Ini Saya Kira Tradisi Tradisi Manuskrip Kemudian Juga Meninggung Beberapa Tradisi Infektualitas Islam Dimakasilam Saya Kira Itu Saja Terima Kasih Sudah Menyimak Video Ini Jangan Lupa Subscribe Cinta Manuskrip Terima Kasih Wabillahi Taufiq Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima